Terima kasih telah menonton Pelaku sempat minum saat menjalankan aksinya dan nyaris ke pergok waktu akan meninggalkan masjid Menurut petugas Marbot Masjid menyebutkan, ia bersama temannya sempat bertemu dengan pelaku di luar masjid Namun karena pelaku mengaku hanya numpang berteduh dari hujan deras, sehingga ia membiarkan pelaku pergi Setelah mengetahui pria yang dipergokinya ternyata pencuri kotak amal masjid, namun pelaku telah dahulu melarikan diri Pelaku dengan mudah masuk ke dalam masjid melalui pintu masuk jamaah perempuan Diduga pelaku menggunakan kunci pintu masjid yang hilang sebulan sebelumnya Dari beberapa kotak amal yang dibongkar, pelaku mengambil seluruh uang dari kotak amal Pelaku itu memang sudah berdiri di situ, nanti 2-2 lewat sekalian, jadi pelaku itu seolah-olah nunggu hujan Jadi ketempatan pas saya datang, itu pelaku sudah seolah-olah mempergi Jadi pas saya ketemu, saya tanya, bang, amal kenapa berdiri di sini? Bikin bilang kan, jadi katanya, lagi nunggu hujan, saya dari awur katanya Jadi kan saya juga curiga, hujan lebat, jadi orang itu datang, dikipin bilang, kalau bisa bang jangan berdiri di sini Jadi kan ada kamera, kita curiga di pemuda sini, apa dikembukin Pengurus masjid mengaku pencurian dengan modus beragam telah sering berulang kali terjadi di masjid tersebut Pencuri bahkan beraksi di siang hari bolong, saat pengurus dan marbot masjid sedang sibuk menunggu tukang menyelesaikan pembangunan masjid Kejadian pencurian telah dilaporkan ke polisi, petugas juga menyebar video dan foto wajah pelaku Kan kehilang kunci satu bulan, satu bulan yang lewat Barangkali mungkin pencurinya yang mengambil kunci itu mungkin Sebab dia masuk itu tanpa mencongkel, dia pakai kunci yang hilang itu kira-kira begitu Dia masuk dalam, dia mengambil itu isi jelenan, wakam, empat sedekah Udah banyak kali dah berundang, berulang kali, udah ada dua, tiga kali kejadian Dari Bukit Tinggi Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, Ainews melaporkan